Kita bisa duduk di tengah jalan. Tengah, kita bisa duduk di tengah jalan, kita bisa duduk di tengah jalan. Ya, aku tidak. Megan. Itulah judul film yang kali ini akan kita bahas alur ceritanya. Film ini adalah karya dari Gerard Johnstone. Film ini mewakili dari tahap selanjutnya dalam evolusi sebuah mainan anak yang canggih, yaitu boneka robot. Oke, langsung ke alur cerita dari filmnya. Cerita ini berawal dari seorang wanita bernama Jema. Jema adalah seorang ahli robotika yang pandai membuat boneka robot mainan di perusahaan mainan bernama Funky, yaitu sebuah perusahaan manufaktur mainan kelas atas di kota Seattle. Produk terbarunya adalah Purpetual Pets yang mana produksi robot menjadi mainan-mainan canggih terlaris, seperti mainan boneka berbulu mirip Ferbie yang dirancang untuk menjadi teman yang sempurna bagi kalangan anak kecil. Film ini dibuka dengan iklan Purpetual Pets sebelum kita beralih ke cerita tentang keponakan kecilnya yang bernama Kadi James atau biasa dipanggil Kadi. Kadi adalah anak kecil keponakan dari Jemaah. Kadi baru saja mengalami kecelakaan tragis yang merenggut nyawa kedua orang tuanya dan meninggal pasca kecelakaan itu. Badai salju yang deras menutupi pandangan saat perjalanan mereka. Lalu, tiba-tiba ada truk yang dengan cepat menabrak mobilnya. Namun cuma Kadi yang selamat pada peristiwa itu dengan luka di wajah dan tubuhnya. Jemaah mengetahui peristiwa yang menimpa Kadi dan orang tuanya itu. Lalu menjenguknya di rumah sakit di mana Kadi dirawat karena terluka. Saat itu Jemaah lagi disibukkan dengan proyek barunya. Dia sedang menjalankan tes uji coba pada boneka robot baru karyanya. Dengan para asistennya yaitu Tes dan Cole. Robot yang dibuat Jemaah ini dinamainya Megan. Robot ini didesain untuk menjadi produk tercanggih pada masanya. Karena begitu canggihnya hingga sulit untuk dipercaya bahwa ini benar-benar robot yang seperti manusia. Namun ini belum selesai masih dalam tahap penyempurnaan. Selama waktu tes percobaan di depan bos mereka yang galak. Bernama David dan juga asistennya yang bernama Kuret. Gangguan teknis terjadi pada Megan karena kecerobohan Cole dalam menambahkan komponen penting ke wajah silikonya tiba-dua meledak dan terbakar. Karena tidak senang, David memperingatkan mereka untuk lebih fokus lagi dan memperbaiki kesalahan itu. Intinya bosnya Jemaah ini, dia bersifat ambisius dan egois, yang dipikirkannya adalah bisnis dan uang. Tidak mau tahu bagaimana caranya supaya produknya itu berhasil dan jadi yang lebih baik dari yang lain. Bosnya Koplak Yages. Kemudian setelah Kadi sembuh, Jemaah mengajak Kadi pulang ke rumahnya. Setelah tiba dan masuk ke rumah, tiba-tiba dikejutkan dengan suara robot yang berbicara layaknya manusia normal, robot itu bernama Elsie. Salah satu produk bagus koleksi milik Jemaah. Karena Kadi yang suka bermain dengan boneka di rumah Jemaah, Kadi melihat banyak boneka dan mainan yang menarik perhatiannya. Namun Jemaah merasa khawatir kalau Kadi merusak barang koleksinya. Jemaah dan Kadi belum saling memahami karakter satu sama lain. Karena Jemaah baru saja mengasuh Kadi seperti baru adopsi anak. Dan Kadi juga demikian, belum memahami kehidupan Jemaah dan karakternya sebagai orang tuanya yang baru. Jadi mereka masih mencoba untuk saling terhubung. Jemaah mempunyai tetangga yang sangat menjengkelkan, dia bernama Selia. Dan dia mempunyai anjing yang tidak ramah alias galat, anjing itu bernama Dewi. Dia yang suka sering masuk ke halaman rumah Jemaah dan sangat mengganggu. Karena Dewi suka menggonggong enggak jelas. Kemudian datang seorang terapis yang bernama Lydia. Lydia adalah orang dari pengadilan yang datang bertugas untuk menyarankan Jemaah supaya menyerahkan hak asuh Kadi kepada orang lain. Namun Jemaah menolak dan memutuskan untuk mengasuh Kadi dan merawatnya sendiri. Lalu Jemaah mulai dengan menunjukkan kepada Kadi beberapa produk buatannya yang telah dia kerjakan. Jemaah memperkenalkannya pada robot yang bernama Bruce. Robot yang dia buat di perguruan tinggi dan bisa dikendalikan melalui penggunaan sarung tangan optik. Kadi sangat terkesan dan mengagumi desain dan sikap ramah Bruce yang sangat komunikatif. Kadi kemudian berkata, jika dia memiliki mainan seperti Bruce, dia tidak akan membutuhkan mainan yang lain. Akhirnya Jemaah terpikirkan perkataan Kadi, Jemaah seperti mendapat inspirasi dan tergerak untuk membuatkan mainan untuk Kadi. Jemaah kemudian menunjuk Megan dan melakukan peningkatan ekstensif yang kemudian disempurnakan menjadi boneka robot yang canggih. Dan sepertinya berhasil. Kemudian Jemaah membawa Kadi dan Megan untuk diajak membuat demonstrasi yang dipertontonkan kepada David dan temannya. Selama demonstrasi itu, Kadi dan Megan berada di ruangan kaca. Mereka terhubung bersama, saling berkomunikasi seperti-seperti melihat pertunjukan film. Megan pun terlihat seperti bukan robot, namun benar-benar manusia yang berbicara dan responsif. Dia berinteraksi dengan Kadi seolah-olah keduanya adalah sahabat. Megan menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Bahkan pemahamannya tentang emosional Kadi. Pertunjukan pun menjadi mengejutkan ketika Megan bisa melukis wajah Kadi yang sempurna. Wajahnya terlihat nyata setelah Megan menumpahkan air di kertas yang dia buat lukisan. David dan yang lainnya sangat terkesan dan kemudian meminta Jemma untuk membawa kembali Megan berdemonstrasi di depan Dewan Direksi Perusahaan. Sehingga mereka dapat menjelaskan rencana peluncuran boneka robot Megan ini. Enak sekali ingin memasarkan dan menjualnya. Brengsek banget bosnya ini. Sementara Jemma terus menjalankan lebih banyak tes pada Megan yang menjadi teman dekat Kadi sekarang. Namun tes kemudian mengungkapkan kekhawatirannya bahwa keberadaan Megan akan membuatnya mengasuh Kadi menjadi pekerjaan yang sia-sia. Kemampuan Megan untuk menghidupkan dirinya sendiri dan minatnya pada kematian membuat orang lain khawatir. Jadi Jemma menjadikan dirinya pengguna sekunder Megan, memungkinkan dia untuk mematikannya saat tidak dibutuhkan ketika Kadi tidak membutuhkannya. Suatu hari ketika Megan sedang bermain anak panah. Salah satu anak panah mainan Kadi terlempar di halaman selia, namun Kadi tidak melihatnya. Megan membantunya mencari dan terlihat olehnya anak panah itu di halaman selia dekat batas pagar yang berlubang. Megan kemudian mengambilnya. Namun tiba-tiba Megan diserang oleh dewe sia anjing galak milik selia. Kemudian Kadi datang untuk menarik Megan yang digigitnya. Anjing itu kemudian juga menggigit lengan Kadi hingga terluka. Kemudian Jemma yang tahu kejadian itu melapor polisi. Namun selia mengklaim kepada polisi bahwa dewe diprovokasi dan dengan demikian dia dan anjingnya lolos tanpa hukuman. Pada suatu malam, Megan menirukan suara selia untuk memancing dewe ke halaman Jemma. Setelah anjing itu datang, Megan menyerangnya dengan kasar dan sampai membunuhnya. Lalu dibuang hilang entah kemana tanpa jejak apapun. Di keesokan harinya, selia terlihat sedang mencari dewe, anjingnya. Dia memanggil dan berteriak sambil berjalan mengelilingi sekitar rumah dan jalanan. Di tengah kesuksesan gemilang Megan, Jemma memperhatikan bahwa Kadi menjadi sangat bergantung pada kehadiran Megan. Lydia memperingatkan Jemma bahwa ketergantungan Kadi pada Megan tidak baik untuk kemampuannya yang terlalu mendalami hidup Kadi. Kecurigaan ini terlihat ketika Kadi keberatan saat mengikuti kegiatan outbound sekolah yang tanpa mengajak Megan. Namun Megan tetap di bawahnya dengan tapi Megan hanya diperbolehkan untuk diletakkan di atas meja tempat outbound Megan bermain. Kemudian Kadi bermain jauh dari Megan, Kadi yang dipasangkan dengan siswa yang lebih tua bernama Brandon, untuk suatu kegiatan di tempat itu. Saat keduanya masuk ke hutan, Brandon tiba-tiba mendekati Kadi dan menyakitinya. Ternyata Brandon ini sangat jahat dan nakal sekali. Kemudian, tiba-tiba Megan muncul di antara mereka saat Brandon sedang membulu Kadi. Brandon terkejut dan kemudian datang menghampiri Megan yang sedang berdiri di dekatnya. Tetapi Megan tidak menanggapi apapun yang Brandon bicarakan. Kasian sekali cuma dikacangin. Lalu Brandon merasa dibuat marah dan membawa kabur Megan dengan kasar dan brutal. Layaknya seperti membawa boneka biasa. Kadi kemudian mengejarnya karena khawatir kalau Megan akan dirusaknya. Saat Brandon mencoba menarik, melecehkan dan mengacak-acak Megan. Tak lama boneka itu hidup dan marah. Lalu menyerang Brandon dan menarik telinganya hingga lepas. Mengerikan sekali ya, Guess. Brandon pun histeris ketakutan. Kemudian Megan berdiri dan mengancam Brandon. Brandon pun langsung kabur dan berlari dengan kencang. Sementara Megan mengejarnya dengan posisi sambil merangkak seperti seekor macan yang mengejar mangsanya. Jemah mendengar ada teriakan Kadi. Jemah langsung tersadar setelah melihat Megan tidak ada di mana posisinya diletakkan. Jemah langsung mengejar Kadi dan Megan ke dalam hutan. Kemudian Brandon tersandung akar pohon dan jatuh menuruni bukit dan masuklah dia di tengah jalan raya. Tiba-tiba Brandon ditabrak dan terjadilah kecelakaan yang menimpanya. Akhirnya Brandon meninggal di tempat. Setelah kematian Brandon, polisi datang ke rumah Jemah dan menanyakan perihal sebagai saksi atas kecelakaan Brandon sebelumnya. Selia yang ada di situ ikut menyalahkannya juga atas hilangnya Dewi, anjingnya yang belum diketemukan. Selia juga bersikeras agar polisi menanyakan soal Megan. Dia mencurigai kalau Megan bukan boneka robot biasa melainkan manusia. Di malam itu, Kadi yang merasa bersalah dan kasihan dengan kematian Brandon, Kadi bertanya kepada Megan. Megan lalu menjawab dan memberikan jawaban yang sulit dipahaminya. Dan pada malam harinya, ketika Selia keluar dan mencari dewe si anjingnya yang hilang belum ketemu itu, Selia mendengar suara aneh yang berisik dari gudangnya. Saat Selia menyelidiki gudang, Selia dikejutkan dengan muculnya Megan di situ. Kemudian Selia diserang oleh Megan dengan ganas. Megan menyemprotnya dengan air pakai semprotan air yang deras, seperti pemadam kebakaran. Selia terdorong jauh membentur dinding. Kemudian menembakkan paku menggunakan pistol angin yang berisi paku. Secara bertubi-tubi dan menyemprotnya lagi sampai tewas dibunuhnya. Mengerikan sekali. Boneka bukan sembarang boneka ini ya, Ges. Menyeramkan. Berita kematian Selia ini membuat Jemma beranggapan, bahwa ini ada kaitannya dengan kematian Brandon, dan membuat Jemma semakin mengkhawatirkan sosok Megan. Kemudian Jemma mencoba untuk meninjau memori Megan melalui komputernya dan mengecek file video, dia melihat suatu file video Brandon dan Kadi sebelum kejadian. Namun tiba-tiba filenya, error tidak bisa diputar. Jemma panik dan menutup laptopnya, seketika Megan muncul di didepannya. Sungguh mengagetkan. Karena Jemma mulai merasa ketakutan akhirnya dia meletakkan Megan lalu membungkusnya dengan plastik. Keesokan harinya Jemma membawa Megan yang sudah terbungkus plastik untuk diprogram ulang, karena kecerdasannya yang melampaui batas manusia. Jadi yang ikut bersamanya sangat marah karena merasa dijauhkan dengan Megan. Kemudian Cole dan Tess berupaya memecahkan apa yang terjadi sebenarnya dengan pemrograman Megan ini. Mereka pun bingung apanya yang salah. Saat Tess dan Cole mencoba mengubah pemrograman Megan, mereka akhirnya mencoba melepaskannya dari kabelnya, tetapi tiba-tiba Megan hidup dengan cepat melawan balik, kemudian melilitkan kawat di lehernya, sampai menggantungnya hampir mati. Setelah itu Megan pergi, lalu Tess segera melepas kawat yang mencekik leher Cole dan akhirnya Cole terselamatkan. Megan memicu ledakan dengan menancapkan sesuatu dan kabur dari lap. Dia kemudian berjalan lalu bertemu David di koridor, David kaget yang melihat Megan dengan tingkah yang aneh. Menari-nari di depannya, layaknya orang sedang membuat video TikTok. Tiba-tiba Megan mengambil golok yang ada di dekatnya. Kok bisa ada golok di situ ya, Ges? Entahlah mungkin itu golok buat potong kertas. Lalu dengan ketakutan si David lari terbirit-birit menuju lift, ketika sampai lift, Megan langsung menusuk David dari belakang dan tewas di tempat. Di situ juga ada kuret, asisten David yang juga melihatnya langsung dalam lift. Kuret yang ketakutan bahwa mengetahui skenario dari tujuan di balik pemograman Megan itu. Dengan demikian Megan juga membunuh kuret di lift. Megan membuat pembunuhan itu seolah mereka bunuh diri. Kemudian Megan keluar dari lift. Dan seketika banyak orang depan lift melihat mayat mereka. Megan lalu berjalan keluar dari gedung seperti gak ada beban dan dosa. Dia mengendarai mobil sport yang sudah ada di depan pintu. Anjay, udah kayak Sultan yang mau pulang ngantor ges. Jemah yang setelah menidurkan kadi di kamar. Tiba-tiba melihat Megan yang sedang bermain alat musik. Mereka pun cek-cok dan akhirnya bertengkar hebat. Jemah kemudian memukuli Megan dan saling membalas. Pokoknya udah kacau balocetar membahana. Seperti perang dunia. Kadi pun datang dan melihat pitengkaran itu. Kadi pun sadar bahwa Megan sudah tak baik untuk menjadi teman karena berbahaya. Akhirnya, Cadi ikut melawannya. Kadi kemudian mengaktifkan berusi robot besar untuk melawan Megan. Karena ukuran dan kekuatannya robot yang superior. Berus dengan cepat mengalahkan Megan dan merobeknya menjadi dua. Namun bagian atas Megan masih bisa bangkit dan mengejar Kadi karena sudah mengkhianatinya. Tetapi Jemah segera menolong dan menusuk wajah Megan tepat di prosesor pusat kepalanya. Akhirnya robot laknat itu mati untuk selamanya. Kemudian keduanya keluar, mereka bertemu dengan polisi yang membawa tes dan call bersama mereka. Setelah itu di ending cerita, tiba-tiba terlihat robot kecil hidup dan bergerak. Entah apa yang merasukinya, atau mungkin Megan sebenarnya belum sepenuhnya mati. Atau masih ada film selanjutnya. Yang tak tahu juga, selesai sudah filmnya. Cukup menarik dan menegangkan, dan juga membagongkan ya guys. Jangan lupa subscribe ya guys. Saya doakan panjang umur buat semuanya yang hadir dan menyimak video ini sampai selesai. Nantikan video lain selanjutnya. Saya pamit dulu. Terima kasih. Terima kasih.